Hai jadi gua akan sharing ke kalian gimana cara gua bisa filter armor dengan pot yang kecil yo yo halo guys balik sama gua jerogai di torom online lagi nah kebetulan kemarin gua beli armor dengan pot 51 dan akan gua feel start dengan attack strcdcr apakah bisa full cdcr ya mari kita coba ya guys ya untuk bahan-bahannya berikut ini ya dan kita akan langsung aja menuju ke step yang pertama disini kita akan tambahin attack nya 2% kemudian tambahin eh critical damage ya jangan sampai salah 3 setelah itu kalian langsung aja getok ini rumusnya eh work untuk 451 ya jadi di atas itu pasti bisa 100% dan jangan lupa step yang kedua tambahin critical ratenya satu nah setelah itu itu kalian langsung minusin aja di sini untuk minusnya kita pakai magic attack kemudian Magical Pierce atau penetrasi sihir ya pastinya pakai akurasi akurasi flat dan akurasi persennya ini untuk step yang ke-4 ya eh 343 ya ketiga ya kadang gue suka lupa aja Nah untuk step yang berikutnya ini kalian tambahin critical ratenya satu persatu sebanyak 25 ya nanti akan gua skip videonya oke disini udah 25 kali atau sampai critical ratenya 26 nah habis itu kalian langsung finishing aja di sini untuk attack nya gua akan coba cek SR nya berapa ya Nah CD nya rata kanan dan CR nya ratakan kalian nggak perlu khawatir ini SR nya gua akan coba sampai 100% nah take 12 50% kemudian attack 11 sekitar 83% dan attack 10 100% ya jadi kalau menurut gua sih segini udah cukup gak perlu gacha karena sisa mana gua udah mau habis ya itu dia ya cara gua bisa field start Armor dengan pot kecil guys tkstrcdcr dan makasih banyak buat kalian semua yang udah nonton videonya sampai akhir jangan lupa kalian like comment dan subscribe and gua zero guys pamit untuk diri and see you on the next video selamat field start guys peace you